Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampung mata kuliah diagnosis penyakit tanaman. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Sebagai salah satu golongan utama dalam penyebab penyakit lain jamur dan virus, bakteri menempati urutan kedua sebagai penyebab kerusakan pada tanaman. Diharapkan setelah materi ini selesai, mahasiswa mampu mengenal tentang bakteri penyebab penyakit pada tanaman, serta memberikan contoh beberapa bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Oleh karena itu, materi ini kita akan membahas mengenai penegeluan terlebih dahulu, ekologi dan penyebaran bakteri, karakteristik sel dan koloni bakteri, ekonomi bakteri, serta beberapa penyakit penting yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri termasuk ke dalam organisme prokaryot, artinya pada sel tinggal ditemukan membran inti. Promosom tersebar di protoplasma. Dari 15.000 spesies bakteri yang telah ditemukan, terdapat 200 spesies yang dapat menyebabkan patogenitas pada tanaman. Sebagian besar patogen tersebut tergolong dalam bakteri aero atau bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya, namun sebagian lagi merupakan bakterian aerofakultatif, artinya bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Sistem perbanyakan bakteri dikenal dengan istilah binary fusion atau pembelahan sel. Sel induk akan membelah menjadi dua sel yang sama persis. Pembelahan ini terus berlangsung selama ketersediaan makanan masih ada. Sehingga, dari satu sel bakteri dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, bisa menjadi satu juta sel bakteri. Namun, kondisi ini memiliki keterbatasan. Sekali lagi, lingkungan dan juga makan. Penyakit tanaman akibat bakteri jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan penyakit akibat jamur. Sehingga, jarang sekali petani mengaplikasikan bakteri sida untuk mengendalikan penyakit di lapangan. Sebagian besar yang dikenal adalah insektisida dan juga fungisida. Jarang sekali petani mengenal bakteri sida. Berbeda dengan jamur, yang memiliki satu struktur khusus yang disebut sebagai haustorium, yang berfungsi sebagai alat penetrasi untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Bakteri tidak bisa masuk ke dalam jaringan tanaman yang sehat. Bakteri membutuhkan luka pada bagian tanaman. Sebagian besar bakteri penyebab penyakit berkembang secara parasit pada jaringan tanaman. Parasit memanfaatkan hasil metabolisme tanaman sebagai sumber nutrisi. Ada juga yang bersifat epifit, atau hanya menumpang hidup. Biasanya terdapat pada permukaan tanaman. Bakteri epifit tidak memanfaatkan hasil metabolisme tanaman. Melainkan memprosesnya sendiri dari air, udara, ataupun debris. Bakteri juga bersifat saprofitik, atau memanfaatkan organisme yang telah mati. Terkadang, yang paling sulit dalam pengendalian bakteri adalah bakteri yang bisa bersifat tertinggianya. Jika menemukan indang yang cocok, maka akan berubah menjadi parasit. Jika tidak cocok, bisa bersifat epifit atau saprofit. Bakteri tipe seperti ini sulit untuk dikendalikan. Kita harus mengetahui daur hidupnya terlebih dahulu, di mana bakteri tersebut mampu bertahan. Apakah bertahan pada benda mati, pada air, atau pada tubuh serangga. Sedangkan berdasarkan habitatnya sendiri, bakteri dapat bersifat sebagai soil inhabitant atau bersifat soil invader. Soil inhabitant artinya memang hidup asli di tanah, dan sulit untuk berpindah tempat. Sedangkan soil invader adalah bakteri yang mampu berpindah tempat dan berkembang biak di tempat yang baru dengan jauh lebih cepat. Contoh soil inhabitant adalah Agrobacterium thumavacian, penyebab akar gada pada kubis. Plastonia solenacearum, penyebab layu pada tomat. Streptomyces cabis, penyebab penyakit kudis pada kentang. Sedangkan, contoh untuk bakteri yang bersifat soil invader adalah Erwinia amylofora dan Santomonas campedris. Bakteri penyebab penyakit pada tanaman dapat disebarkan secara pasif, artinya membutuhkan bantuan dalam penyebarannya, misalkan melalui air, serangga, atau hewan lain seperti tikus. Ada juga yang disebarkan oleh aktivitas manusia, misalkan melalui teknis budidaya, ataupun melalui transportasi bahan tanah, bahkan bisa juga dipindahkan melalui alat mekanisme pertanian. Dan jangan lupa, jual beli juga meningkatkan penyebaran bakteri. Selain melalui bantuan, bakteri juga berdapat bergerak secara aktif melalui struktur khusus yang disebut dengan flagela. Flagela merupakan struktur seperti benang yang berfungsi sebagai alat gerak dari bakteri. Bakteri dapat juga bergerak secara kemotaksis, yaitu pergerakan akibat adanya respon tubuh bakteri terhadap senyawa kimia tertentu. Akar akan menghasilkan eksudat akar. Nah, bakteri terkadang sangat tertarik sekali dengan eksudat tersebut. Hal ini berkaitan dengan konsep gen-to-gen compatibility. Tanaman menghasilkan eksudat. Bakteri menangkap eksudat tersebut. Dia meresponnya dengan gerakan yang bersifat kemotaksis. Jika menempel pada permukaan dan di situ terdapat luka, maka bakteri akan masuk ke dalam tubuh tanaman. Bakteri akan mengirimkan sinyal. Sinyal tersebut dibaca oleh tanaman. Tanaman mengirimkan sinyal balik yang mengizinkan bakteri itu masuk. Inilah patogenitas dimulai. Maka dapat disimpulkan, sebenarnya tanaman itu resisten pada semua tipe penyakit. Kecuali yang spesifik menyerang dirinya. Artinya, darah genetik telah tertulis bahwa bakteri ini ataupun penyakit ini dapat menyerang dirinya. Sebagian besar bakteri penyebab penyakit pada tanaman memiliki sel berbentuk batang, kecuali Streptomyces scabies yang membentuk filamen. Pada gambar, dapat dilihat sel batang atau basil dari Agrobacterium tumifesien dan Sudomonas syringae. Mata gambar filamen dari Streptomyces scabies. Geni sel sebagian besar bakteri dilapisi oleh lapisan yang bersifat liat dan lengket. Oleh karena itu, seringkali secara makroskopis bakteri terlihat seperti lendir yang mengkilat. Lapisan tersebut jika tipis disebut slime layer, namun jika tebal disebut kapsul. Fungsi lapisan ini adalah pelindung sel bakteri dari cekaman lingkungan yang kurang menguntungkan, terutama dari hidrasi atau kekurangan air. Jika bakteri ditumbuhkan pada media buatan, seperti agar padat, maka akan memiliki bentuk khusus. Inilah yang kita kenal dengan koloni. Untuk mengamati koloni, kita dapat melihat bentuknya. Apakah berbentuk sirkular, irregular, atau yang lain. Pemiringannya, apakah datar, atau flat, atau convex, atau yang lain. Bentuk tepinya, apakah entire, undulat, atau kurd yang berlapis-lapis. Dengan kondisi lingkungan yang sama, satu sel bakteri akan membentuk koloni yang sama. Koloni terbentuk dari pembelahan satu sel menjadi dua dan seterusnya yang menumpuk menjadi satu. Pengamatan terhadap sel dan juga koloni menjadi dasar utama dalam identifikasi awal bakteri. Di lapangan, kita selalu bicara tanda, atau sign, serta gejala, atau simptom. Maka gejala akibat bakteri penyebab penyakit pada tanaman, ini hampir sama dengan sebagian besar gejala yang ditimbulkan oleh jamur. Penimbukan gejala seperti bercak, layu, angker, musuh akar, dan lain-lain. Tanda keberadaan bakteri dapat dilihat dari adanya lendir atau masa bakteri. Pada gambar, dapat terlihat jaringan tanaman sakit yang telah dipotong akan menghasilkan lendir lengket. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, dapat terlihat dalam lingkaran merah, terdapat benjolan berwarna mengkilat. Warna dari benjolan tersebut sangat bergantung dari bakteri penyebab penyakitnya. Inilah yang dikenal dengan istilah masa bakteri. Jika kita bicara tentang taksonomi pada bakteri, maka ini menjadi taksonomi yang paling banyak mengalami perubahan, bila dibandingkan dengan kingdom yang lain. Jika pada jamur, identifikasi awal adalah berdasarkan kemampuan seksual dari jamur tersebut, apakah menghasilkan askus, apakah menghasilkan basidium, atau tidak menghasilkan keduanya. Aksonomi bakteri hanya dapat dilihat melalui DNA-nya. Walaupun terkadang DNA dapat terlihat dari sifat fisiologis bakteri tersebut. Sifat fisiologis dapat dilihat dari hasil metabolisme yang dihasilkan. Namun, tetap saja yang paling akurat adalah melihat DNA-nya secara langsung. Oleh karena itu, dalam mengklasifikasikan bakteri, selalu dilihat hasil sekuensinya, terutama untuk 16S ribosom RNA. Pada sistem domain yang dicetuskan oleh Huss et al. tahun 1990, bakteri termasuk ke dalam domain prokaryot, atau organisme yang tidak memiliki membran inti. Promosom terdapat pada protoplasma. Pada domain prokaryot, terdapat dua kingdom, yaitu bakteria dan arkea. Perbedaan keduanya terdapat pada dinding sel. Pada bakteri, terdapat peptidoglycan. Sedangkan pada arkea, tidak terdapat peptidoglycan. Film bakteri saat ini diklasifikasikan berdasarkan kemiripan dengan ribosom RNA. Jika kurang dari 75%, maka berbeda film. Saat ini, ada 89 film yang telah diakui, dan masih banyak film yang masih dalam perdebatan. Klasifikasi di bawah film, kita abaikan dalam pembahasan ini, dikarenakan masih banyak perdebatan di dalamnya. Jika dilihat dari dinding selnya, maka bakteri dibagi menjadi geram positif dan juga geram negatif. Geram positif memiliki ketebalan dinding sel yang lebih tipis bila dibandingkan dengan geram negatif. Sehingga ketika diberi pewarna geram, maka geram positif akan berwarna biru, dan geram negatif berwarna merah. Jika kita bicara tentang jenus, maka bakteri penyebab penyakit pada tanaman dapat digolongkan menjadi beberapa saja. Dalam kelompok geram negatif, terdapat jenus Erwinia, Pantoya, Silopilus, Masydofora, Burkholderia, Ralstonia, Pseudomonas, Mentomonas, Agrobacterium. Sedangkan pada geram positif, terdapat Corinefum, Bacillus, Clostridium, dan Streptomyces. Di dalam taksonomi, maka di bawah jenus terdapat spesies. Perbedaan spesies dalam satu jenus biasanya hanya bisa dilihat secara fenotip, atau hasil dari metabolismenya, dan tingkatan genomnya. Subspesies berada di bawah spesies, dan dibedakan berdasarkan fenotip dari spesies, dan tanaman inang. Train dibedakan berdasarkan varian genetika yang muncul di lapangan. Sedangkan patofar dibedakan berdasarkan patogenitasnya untuk inang yang berbeda. Beberapa contoh penyebab penyakit. Beberapa contoh bakteri penyebab penyakit dari geram negatif. Berarti busuk lunak pada buah wortel, yang disebabkan oleh bakteri Erwinia carotophora, layu steward pada tanaman jagung, yang disebabkan oleh jamur Pantea stewardia. Bakteri ini menyerang pembuluh pada tanaman jagung, yang menyebabkan kelayuan. Bercak buah bakteri pada tanaman melon, yang disebabkan oleh acidoforax citruli, yang menyerang pada buah maupun pada daun. Layu Ralstonia pada tanaman tomat, yang disebabkan oleh Ralstonia solanacerum. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan, taksonomi bakteri merupakan taksonomi yang paling banyak mengalami perubahan. Ralstonia solanacerum, Alstonia solanacerum awalnya disebut sebagai sudomonas solanacerum, karena akan kemiripan pada semua aspek, kecuali kemampuan dalam menghasilkan floresen, di ciri khas utama dalam jenus sudomonas. Namun, setelah dikarakteristik secara genetik, ternyata berbeda dengan sudomonas, maka dibuatlah klasifikasi baru, dengan nama jenus Ralstonia. Bercak bakteri pada tanaman tomat, yang disebabkan oleh sudomonas seringgi, patofar tomat, ikan, bagaimana penulisan patofar? Khusus untuk patofarnya tidak boleh itali, dan diakhiri dengan titik. Hawar daun bakteri pada tanaman kubis, yang disebabkan oleh santomonas kampetris, Perlu diingat kembali, Hawar berbeda dengan bercak. Bercak memiliki gejala dengan sudut, sedangkan Hawar hingga tembus ke bagian bawah daun. Bakteri penyebab penyakit dari golongan gram positif, tidak terlalu banyak, karena struktur jenis sel yang tipis, menyebabkan golongan bakteri gram positif, tidak tahan terhadap antibiotik. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram positif, yang paling terkenal adalah penyakit kudis, pada tanaman kentang, yang disebabkan oleh bakteri Structomyces scabies. Beberapa jenis lain, seperti Corinoform ataupun Bacillus, memiliki spesies yang dapat dikategorikan sebagai penyebab penyakit, dan juga ada spesies yang bisa dikategorikan sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR, seperti Bacillus subtilis, dan Bacillus trigniensis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bakteri penyebab penyakit pada tanaman budidaya. Mohon maaf bila terdapat salah kata, akhir kalam, Wassalamualaikum Wr. Wb.